Menjaga amanah sebagai seorang pejabat negara di bidang kesehatan memang tidaklah mudah, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang hampir melanda seluruh negara di dunia ini. Namun Menteri Kesehatan di sejumlah negara rela mundur dari posisinya karena penanganan COVID-19 yang makin memburuk. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam gagal atasi corona, sederet menkes mundur. Kita lihat yang pertama ini pada Maret lalu, Menteri Kesehatan Rumania, Viktor Kostasye mengundurkan diri. Rumania memang berjuang menahanan penyebaran virus corona setelah ratusan dokter dan perawat dinyatakan positif di tengah kurangnya peralatan medis yang memadai. Kostasye disebut mengundurkan diri dari jabatannya setelah rencananya melakukan tes masal COVID-19. Namun rencana itu dicanangkan tanpa terlebih dahulu melihat kondisi ketersediaan alat-alat juga logistik yang diperlukan. Nah hingga saat ini total kasus COVID-19 di Rumania mencapai 116 ribu kasus dan mengantarkannya ke posisi ke-30 kasus tertinggi di dunia. Kemudian di bulan yang sama, ini pada Maret lalu, Menteri Kesehatan Ecuador, Catalina Andramuno ini mundur dari jabatannya. Ia mengundurkan diri tepat setelah negara tersebut mengumumkan jumlah kasus virus corona COVID-19 yang melonjak hingga mencapai 500 kasus. Sebelumnya terdapat keluhan yang disampaikan para tenaga medis akan minimnya alat perlindungan diri yang tersedia bagi mereka untuk bertugas merawat pasien COVID-19. Dan per 24 September ini, kasus corona di Ecuador telah mencapai 129 ribu kasus dan mengantarkannya di urutan ke-28 dengan kasus corona tertinggi di dunia. Kemudian ini masih di bulan Maret, 9 Maret, Menteri Kesehatan Belanda Bruno Brines mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan Belanda. Bruno mengundurkan diri dari jabatannya akibat kelelahan mengatasi virus corona di negaranya. Bahkan ia sempat pingsan di parlemen dalam sebuah debat tentang penanganan krisis oleh pemerintah setelah berminggu-minggu bekerja keras secara intens dan kemudian merasa kondisi fisiknya tidak lagi mampu mengembang tugas. Dalam menangani krisis COVID-19 yang semakin buruk di negara tersebut. Namun mundurnya Bruno tak hanya disebabkan oleh merosotnya kesehatan. Saat itu pemerintahan Belanda tengah dalam tekanan karena dianggap lamban menangani pandemi COVID-19. Kala itu terdapat penambahan 400 kasus harian menjadi 2.400an kasus. Nah lonjakan kasus tersebut membuat publik menekan Menteri Kesehatan yang memaksanya untuk mundur dari jabatannya. Ada pun per 24 September ini kasus positif corona di Belanda atau di negeri kencir angin tersebut telah menyentuh 100.597 kasus dan berada di posisi ke-38 di dunia. Kemudian di bulan Mei 15 Mei belum genap sebulan bekerja Menteri Kesehatan Brazil. Nelson Teig menurutkan diri padahal Teig ini mengisi posisi Menteri Kesehatan tersebut setelah menggantikan Menteri Kesehatan Louis Mandetta yang dipecat oleh Presiden Brazil Bolsonaro karena berselisih pendapat. Mandetta ingin Brazil benar-benar melakukan pembatasan aktivitas masyarakat dan isolasi bagian terinfeksi. Sementara Bolsonaro berpendapat bahwa isolasi itu tidak perlu dan justru bisa membahayakan perekonomian Brazil. Saat itu Pasat menjabat Teig awalnya tampak mengikuti alur Bolsonaro dengan alasan memperkuat ekonomi Brazil sama pentingnya dengan mengendalikan jumlah kematian pandemi yang terus meningkat. Namun Teig ini dikecam oleh Bolsonaro karena terlalu takut dalam mendorong upaya membuka kembali perekonomiannya yang pada saat itu dan juga mendesak untuk menggunakan obat anti-malaria dalam melawan virus corona padahal tak ada bukti ilmiah. Selain itu Teig merasa kaget dengan Presiden bahwa Presiden Brazil saat itu mengizinkan pusat kebugaran dan salun kecantikan kembali dibuka saat virus corona di Brazil melonjak pesat. Nah Teig pun merasa lebih baik ia mundur ketimbang bertarung dengan nyawa jutaan warga Brazil. Saat itu kasus corona mencapai 14.000 kasus dan per 24 September ini Brazil menjadi salah satu negara dengan kasus tertinggi COVID-19 di dunia. Berada di posisi ketiga dengan mencapai 4,6 juta kasus dan angka kematian 139.000. Kemudian kita geser di slide selanjutnya. Pada 13 Juni pengunduran diri juga dilakukan oleh Menteri Kesehatan Chile Jaime Manalik di tengah perdebatan mengenai kontroversi data kasus COVID-19. Sementara itu Presiden Chile Pineda menilai Manalik tidak pernah lelah melaksanakan tugasnya untuk melindungi kesehatan masyarakat Chile. Manalik yang merupakan dokter spesialis ginjal yang mengelola salah satu rumah sakit ternama di Chile sempat dipuji karena berhasil mempertahankan kapasitas rumah sakit di Chile dalam menangani pandemi corona. Bahkan rumah sakit di Chile ini tak kekurangan alat kesehatan penunjang penanganan corona. Namun sejumlah politikus dan oposisi mengkritik Kementerian Kesehatan Chile karena menolak untuk merilis angka penularan dan kematian akibat COVID-19 secara transparan dan rinci. Selain itu pemerintah Chile juga dinilai lamban menerapkan kebijakan lockdown demi menekan angka penyebaran COVID-19. Ada pun per 24 September kasus COVID-19 di Chile ini ada sebanyak 449.903 kasus dan berada di urutan ke-12 di dunia. Kemudian pada 2 Juli ini ada Menteri Kesehatan Selandia Baru David Clark yang mundur dari jabatannya setelah munculnya kasus baru penularan COVID-19. Nah Selandia Baru ini sebelumnya sempat menyatakan sudah bebas COVID-19 pada 8 Juni. Namun pada 16 Juni kasus virus corona ditemukan kembali pada dua wanita yang baru tiba dari Inggris. Sebelumnya Clark sempat mengajukan pengunduran dirinya pada April 2020 lalu namun hal tersebut sempat ditolak oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern. Sementara itu David Clark ini sempat dikecam juga karena dua kali melanggar aturan lockdown karena ketahuan membawa keluarganya ke pantai dan berkendara ke jalur sepeda gunung. Saat mundur pun Clark mengakui bahwa melakukan sejumlah kesalahan dalam penanganan COVID-19 dan mengatakan dirinya bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil selama dirinya menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Adapun saat ini per 24 September Selandia Baru berada di urutan ke-153 di dunia dengan kasus konfirmasi positif ada sebanyak 1.824 kasus. Kemudian Menteri Kesehatan Polandia Lukas Zumwoski mengundurkan diri dari jabatannya pada 15 Agustus lalu. Pengunduran dirinya ini disampaikan sehari setelah Wakil Menteri Kesehatan Polandia juga mengundurkan diri. Pengunduran diri ini dilakukan Zumwoski atas kritik yang ditunjukkan kepada dirinya terkait penanganan terhadap krisis virus corona yang semakin melonjak meski angkanya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di Eropa Barat lain. Namun ia juga tersandung isu penyalahgunaan wawenang dalam pengadaan alat kesehatan. Proses pengadaan masker dan ventilator di Polandia diduga bermasalah karena ada dugaan nepotisme yang didalangi oleh Zumwoski. Nah meski ia menyangkal tudingan yang ditunjukkan kepada dirinya, Menteri Kesehatan Polandia itu pun mundur. Dengan saat itu kasus positif menyentuh 57.000 kasus dan 1.896 kematian. Per 24 September ini kasus positif corona di Polandia telah mencapai 81.673 kasus dengan angka 2.300 kematian dan berada di urutan ke-44 kasus tertinggi di dunia. Kemudian selanjutnya ini yang terbaru pada 21 September, Menteri Kesehatan Ceko Adam Vojteh juga mengundurkan diri menyusul kritik terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Vojteh pun ini mengaku telah memberikan segalanya dalam melawan musuh kaset mata yang bernama virus corona. Tetapi sudah waktunya ia lengser. Mundurnya Vojteh dilakukan saat negara tersebut ini sedang dilanda gelombang kedua COVID-19. Bahkan pada 17 September, lonjakan kasus corona di Ceko ini sempat menyentuh rekor tertingginya yaitu 3.123. Melonjaknya kasus COVID-19 di Ceko terjadi usai pembatasan aktivitas masyarakat dicabut sehingga infeksi virus corona di Ceko meningkat 2 kali lipat. Tercepat kedua di Spanyol di benua Eropa. Nah sementara itu Perdana Menteri Ceko Andrei Babis berterima kasih kepada Vojteh atas kerja kerasnya selama ini dalam menangani virus corona. Dan mengatakan bahwa Vojteh ini bakal diingat sebagai Menteri Kesehatan Terbaik yang pernah dimiliki Ceko. Saat ini pun per 24 September kasus positif corona di Ceko telah menembus 55.000 kasus dan berada di urutan ke-56 di dunia. Dan kemudian itulah sejumlah Menteri Kesehatan di dunia yang mengundurkan diri. Mayoritas kalau kita lihat ini memang mereka merasa bertanggung jawab gitu mengakui tidak bisa menangani corona dengan baik.